Ada sederet nama pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dipercaya mengisi jabatan di masa pemerintahan Jokowi Dodomaruf Amin. Meski tak pernah menyampaikan secara langsung, Presiden Jokowi sangat vulgar menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sikap Jokowi yang mendukung Prabowo sebenarnya sudah bisa dipastikan saat Ketua Umum Partai Gerindra memutuskan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Sebagai buktinya, Jokowi bahkan mengakomodir pimpinan partai politik hingga tim sukses pemenangan Prabowo-Gibran di kabinetnya. Berikut daftar sosok pendukung Prabowo-Gibran yang dapat jabatan. 1. Pahaya jadi Menteri ATR, Kepala BPN Presiden Jokowi resmi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai anak buahnya ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Ahaye memperoleh kursi Menteri Agraria dan Tataruang, ATR, yang sebelumnya diduduki Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI. Presiden Jokowi mengutarakan alasan memilih Ahaye sebagai Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN. 2. Prabu Revolusi jadi Komisaris BUMN Anggota tim kampanye nasional, TKN, Prabowo-Gibran, yakni Prabu Revolusi resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Sekretaris perusahaan Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Nasroen membenarkan kabar tersebut. Pemilik nama asli Prabu Nindya Refta Revolusi ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik dari ITB Jurusan Teknik Fisika, 2004, dan pernah terlibat banyak dalam beberapa proyek refinery automation. Pria kelahiran Bandung, 16 Juni 1980 ini telah menyelesaikan pendidikan terakhir dengan memperoleh gelar doktor dari Universitas Sahid Tahun 2022. 3. Istri Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran jadi Komisaris BUMN Istri Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda, TKN Fanta, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Muhammad Arif Roshid Hasan, diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting membenarkan, istri Arif yang bernama Siti Zahra Agnia resmi menjadi bagian dari perusahaan pelat merah tersebut. Irto melanjutkan, jajaran Komisaris baru awal tahun ini telah ditetapkan dalam keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Patra Niaga tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hal wajar dalam perseroan dan sesuai dengan aspek Good Corporate Governance, GCG, yang berlaku. Terima kasih telah menonton!